Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Presiden menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 tahun. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada hari kedua retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan dalam arahan itu Prabowo menginginkan agar di IKN juga dibangun gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden juga telah memberikan instruksi agar pembangunan IKN dilakukan dengan cepat. Rencananya IKN akan kembali dipimpin oleh Basuki Hadi Mulyono. Namun Prasetyo belum membocorkan kapan Basuki akan secara resmi dilantik sebagai kepala otorita IKN. Berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai. Semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kira-kira gitu. Strateginya seperti latihan itu Pak? Hah? Strateginya seperti latihan itu? Bangun secepat-cepatnya gitu. Apa ada latihan itu? Satu-satu, satu-satu, satu-satu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!